Sementara itu pemirsa logistik Pilkada Kebupaten Landak mulai dikirim ke beberapa desa di tiga kecamatan. Proses distribusi logistik ini akan dilakukan bertahap hingga tanggal 26 November. Empat kendaraan berisi logistik Pilkada di Kebupaten Landak mulai diberangkatkan menuju beberapa desa di tiga kecamatan. Yakni ke delapan desa di kecamatan air besar, empat desa di Kuala Behe dan untuk seluruh desa di kecamatan meranti. Ketua KPU Landak Lisanto menjelaskan distribusi ditujukan desa ini menimbang jarak tempuh serta kondisi jalan. Untuk mengantisipasi potensi cuaca buruk yang dapat menghambat proses distribusi. Selain ke desa terjauh, distribusi dilanjutkan pada tanggal 24 November dengan tujuan 11 kecamatan dari 13 kecamatan Kabupaten Landak. Sementara dua kecamatan, kecamatan Jelimbo akan dilakukan pada 24 November dan kecamatan Ngabang 26 November berlangsung menuju desa TPS. Pada tanggal 23 November kita mulai melakukan distribusi logistik ke kecamatan dan beberapa tujuan itu langsung menuju desa dengan pertimbangan jarak tempuh, kondisi akses jalan dan seterusnya. Hari ini tiga kecamatan, meranti satu kecamatan. Untuk air besar ada jalur Tengue itu ada lima desa, kemudian di jalur Tengue itu ada tiga desa. Selain berharap proses diresibusi berjalan lancar, PJ Bupati Landak melepas keberangkatan tersebut memastikan lokasi penyimpanan sementara logistik baik di kecamatan dan desa juga aman. KPU sudah bekerja dengan maksimal untuk memastikan kotak suara yang terdistribusikan itu adalah sesuai dengan lokusnya, sesuai dengan tempatnya atau TPS yang akan dituju. Untuk itu mudah-mudahan tadi kendaraan yang kita lepas dalam perjalanannya menuju kecamatan air besar, kecamatan meranti dan Kuala Behe bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman. Gutman Nenggolan berharap seluruh pihak terkait bisa bersinergi memastikan pengiriman logistik berjalan hingga ke TPS. Pengiriman logistik yang juga dijemput petugas badan adeho KPU turun dijaga ketat oleh polisi termasuk di awasi petugas aslu.